Marlina, saya lakukan kakak kandung dari Vina Al-Bahum. Yang pertama, ya ada tisu gak sih, gue udah kepanasan ya. Emang cewek gak ada yang pake tisu, kalian? Nanggi pinter. Oke, Mar... apa? Mar... Masa patah ada sih. Marli, apa sikap keluarga terhadap kehubungan dari Polda Jabar bahwa Pegi adalah salah satu DPO. Itu dulu. Gimana? Suaranya terakhir. Gak ada mic ya? Gimana, gimana? Jangan terpesak-pesak. Jangan terpesak-pesak, aku terpesak-pesak, aku terpesak-pesak, aku terlalu tersangat dulu. Untuk itu dulu, disediki dulu, lalu lanjut, gitu. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Pegi, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar akan jangan bikin terkesa-kesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku, begitu? Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Pegi pelaku yang DPO, hanya satu yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Pegi pelakunya yang DPO, sedangkan satu mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Pegi. Jadi terhadap Pegi, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Pegi adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Karena sekarang berubah menjadi 1. Jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya. Jadi ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Apalagi kan penyelidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir. Ya kan? Saya tambahkan sepanjang menyangkut, sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya, 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu. Itu BAP versi pertama. BAP versi pertama.